Nah, kira-kira apa untungnya negara, ini institusi negara malah sibuk memanage atau mengatur keuangan keluarga begitu? Mungkin itu bisa dijelaskan. Iya, iya, iya mas. Jadi secara teori ya, secara teori itu sebenarnya seperti ini. Jadi kan kita kan mengenal ya, ketika saving IP banyak, ada uang banyak dalam negeri, kemudian itu bisa digunakan untuk investasi gitu kan. Nah, ketika uangnya banyak, Pak Cokowi kan selalu bilang kan, ada 11.000 triliun yang ada di kantong saya, uang dari masyarakat Indonesia yang bisa dipulangkan gitu. Sampai bilang seperti itu. Nah, itu memang karena ditimbulkan dari teori yang mendorong tabungan, kemudian dari tabungan itu bisa diputarkan ke sektorial. Nah, ini kan teorinya seperti itu kan, secara teori. Jadi memang negara juga bisa dibilang punya atensi untuk membawa uang dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia gitu kan. Terutama bagi mereka yang memang WNI-WNI yang menaruh uangnya di Singapura, di Hongkong, dan sebagainya. Itu yang saya rasa, itu pemerintah berkeinginan untuk dia menarik ataupun uangnya kembali lagi ke Indonesia. Sama seperti dulu repatriasi aset ya, tahun 2016-2017 ketika ada tax MFC, itu dia sama seperti itu. Jadi, aset-aset yang di luar negeri itu balik lagi ke dalam negeri, sehingga dalam negeri kebutuhan uangnya cukup, kan, untuk bisa diseluruhkan menjadi investasi. Itu seperti itu kalau secara teorinya.